Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak marilah kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT karena pada hari ini kita beri kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran daring dalam sehat walafian yang kedua sholawat salam kita curahkan tumateng junjungan Nabi Muhammad salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita nantikan sahabatnya pada hari akhir anak-anak sebelum kita mulai Mari kita berdoa semoga dalam berdoa kita ini kita mendapat manfaat dan barokah amin ya robbal alamin berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Robitubillahi robba wabil islami dinam wabi Muhammadin Nabi ya warasullah Robbizikni ilma warzukni fahmah birohmat kaya arhamarrohimim amin ya robbal alamin anak-anak pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yang di eh apa kemarin ditayangkan oleh bulis ya ini saya melanjutkan ke KD selanjutnya ya yaitu KD tek persuasi sebelum saya melanjutkan saya mengimbo ya anak-anak yang tugas kemarin ya ini masih banyak yang belum mengumpulkan ya ya itu tugas mengejarkan tek ulasan ya yang belum segera dikumpulkan ya karena nanti anak-anak bulan Maret akan menghadapi PTS ya Hai ulangan mid semester ganjil semester genap ya untuk hari ini ini saya akan memberikan materi tek persuasi yaitu KD nya Hai yaitu kadinya ya kompetensi dasar yang nanti harus kamu kuasai yang pertama yaitu 3.13 yaitu mengidentifikasi jenis saran ajakan arahan dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari tek persuasi lingkungan hidup kondisi sosial dari keragaman budaya yang didengar kemudian Hai kemudian titik 4.13 yaitu menyimpulkan isi saran ajakan arahan pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari tek persuasi lingkungan itu salah ketik ya maaf ya lingkungan hidup sosial budaya yang didengar dan dibaca next Hai di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian tek persuasi Hai tek persuasi adalah tek yang menyajikan bacaan yang bersifat memujuk Hai menyuruh atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis Hai nek Hai tujuan tek persuasi disini ada empat satu menyakinkan pembaca agar melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan penulis Hai tujuan yang kedua mempengaruhi pandangan pembaca mengenai pendapat atau suatu isu yang diangkat oleh penulis Hai tiga membangkitkan ketertarikan pembaca untuk menyakinkan hal yang disampaikan penulis Hai yang keempat mempengaruhi pembaca agar dapat menerima pandangan pembaca dengan penulisan penulisan yang benar dan tepat ini tujuan tek persuasi ya Hai next kemudian ciri-ciri tek persuasi di sini cirinya ada empat Hai yang pertama kalinya kalimatnya bersifat mengajak Hai sudah ada unsur ajaan atau membucuk pembaca yang isinya berdasarkan fakta Hai contoh ya kemudian mengajak ya buanglah sampah pada tempatnya nah itu kemudian isinya mengandung unsur ajaan untuk apa membuang sampah pada tempatnya yang yang dua berisi makna yang bersifat mendorong Hai dan mempengaruhi suatu hal kepada pembaca Hai yang ketiga bahasa yang digunakan menarik jadi katakan nya menarik atau kita lihat kita dengar Hai orang akan tertarik Hai dan mendapat antusias pembaca Hai empat berusaha untuk mendapatkan kesepakatan pandangan penulis yang menghasilkan kepercayaan penulis dengan pembaca Hai next Hai kemudian struktur tek persuasi disini serunya ada empat yang pertama a pengenalan isu di penegasan kembali Hai next Hai pengertian struktur persuasi diatas yaitu ya pertama tadi pengenalan isu ini maksudnya adalah berupa pengantar ia mengenalkan isu itu mengenakan permasalahan ya atau permasalahan yang akan dibahas jadi masalah apa apa masalah banjir bahwa masalah sampah Hai dan sebagainya yang kedua rangkaian argumen jadi argumen itu bisa berupa pendapat ya pendapat dari penulis berdasarkan dari AC penglihatan ya jadi berupa pendapat dari penulis mengenai isi yang dikemukakan sebelumnya didasarkan data dan fakta yang mendukung argumen jadi pendapat ini harus disetai Hai fakta ya jadi tidak syukur menulis Hai next Hai yang ketiga yaitu pernyataan ajaan Hai ini berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu jadi gambarnya mengandung ajaan supaya orang yang mendengar bisa tertarik mau mengikutinya ya yang empat yaitu penegasan kembali Hai di sini maksudnya Hai bertujuan untuk memperkuat penyataan dan argumen-argumen sebelumnya jadi argumen pendapat tadi dipertegas ya untuk memperkuat Hai tata tersebut next Hai nah ini contoh teks persuasi ya judulnya buanglah sampah pada tempatnya Hai jak tadi yang pertama tadi struktur ya yaitu pengenalan isu contoh ya dari pengenalan isu saya baca ya sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita Hai terkadang banyak orang menyempilikan sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya sekecil apapun sampah ya sampah Hai next Hai kemudian serta yang kedua yaitu berisi rangkaian argumen nah contohnya sampai yang kita buang dimana saja tidak akan hilang sendiri apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anarkonik anarkonik atau tidak dapat diorekan oleh tanah contohnya seperti sampah plastik ya itu itu enggak bisa apa itu diorekan dengan tanah ya Hai kemudian membuang sampah organik dan anarkonik dimana saja tetap bersiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan dampaknya membuat tidak nyaman terutama baunya sebelum mengeluh keluhkanlah diri sendiri yang tidak membuang sampah ke tempatnya jadi sampah baik itu yang organik yang bisa diolah oleh tanah atau anarkonik yang tidak bisa diolah kita harus membuang sampah pada tempatnya nanti kalau tidak pada tempatnya maka akan timbul apa timbul itu sampah menumpuk akhirnya mengenangi selokan atau kali ya atau tempat air itu akhirnya terkenang akhirnya timbul banjir next kemudian yang tiga penyataan ajaan oleh karena itu nah ini dia ada ada kata oleh karena itu itu mantuk ajaan ya buanglah sampah pada tempatnya dua tata buanglah itu ajaan ya dengan demikian maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan hargailah orang-orang selama ini berjasa menjaga kebersihan mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita jadi kita ada yang unsur ajaan untuk membuang sampah pada tempatnya ya agar sampah tidak menumpuk kemudian yang empat penegasan Hai menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri karena saat kita membuang sampah sembarangan kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri Mari kita buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan itu ada kata Mari kita buang itu masuk penegasan kembali ya tentang membuang sampah next Hai ya sekarang contoh kalimat persuasif Hai apakah apa ya yang disebut dengan kalimat persuasif ini adalah kalimat yang sifatnya memujuk merayu menyakinkan seseorang sehingga mengikuti keinginan yang disampaikan penulis Hai contoh kalimat yang mengandung persuasif jadi kami mengandung ajaan ya buanglah sampah pada tempatnya Hai contoh kedua berhati-hatilah ketika membeli makanan di sekolah Hai ini contoh kalimat persuasif dari penjelasan dari atas sampai akhiri ya nih anak-anak mohon dicatat ya ditulis ya di buku tugas buku tulis ya yang besok dikumpulkan ya jadi anak-anak harus siap pelajaran sabdaring harus ada bukti ya berupa tulisan jadi sab guru menanyakan harus menulis ya nanti apa gunanya menulis nanti anak-anak bisa belajar membuka buku kembali dan bisa mengingat pelajaran nanti kalau enggak menulis nanti waktu ulangan kamu bingung bisa dipelajari enggak ada bukunya enggak punya ya Hai mungkin dari anak-anak ada pertanyaan untuk hari ini tidak ada tugas ya saya hanya menjelaskan saja nanti untuk tugas untuk pertemuan yang yang kedua ya nanti akan disampaikan oleh belis ya Hai untuk itu saya kiri sekian sebelum kita tutup saya akhiri bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim sekian ya saya akhiri sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suります